Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh diberikan rezeki yang banyak halal melimpah ruah amin dan semoga kalian yang belum di kesempatan kali ini saya akan menampilkan berita dari detik jatim ini beritanya yaitu panitia pengajian hadirkan di polisikan di gelarnya pengajian dan salawat Haul Mbah Zainal Abidin di Sasyidawu mengatik gresik berujung laporan polisi pengajian dengan penceramah G.H. Matutin dan Syed Abbas disebut melanggar surat pernyataan yang telah disepakati ulama dan ormas di Kabupaten Gresik sebanyak puluhan orang yang mengatasnamakan aliansi umat islam jatim mendatangi polisik gresik sejak selasa 6 Agustus sekitar pukul 11 WIB mereka melaporkan panitia penyelenggara pengajian dan Syed Abbas selaku penceramah pengajian tersebut kedatangan kita ke sini polisik gresik untuk laporkan panitia dan Gus Abbas atau Syed Abbas yang telah melanggar kesepakatan dalam surat yang dibuat pada tanggal 2 Agustus selalu kata Brahmada Pratama Putra perwakilan aliansi umat islam Jawa Timur Brahmada menjelaskan selama pengajian berlangsung Kiai Haji Imaduddin tidak melanggar kesepakatan sebab dalam penceramah Kiai Imaduddin tidak mengandung unsur-sara maupun ujaran kebencian kalau Kiai Haji Imaduddin tidak ada ujaran kebencian secara atau politik ternyata ada salah satu penceramah lainnya yaitu Syed Abbas yang berceramah tentang suatu golongan itu ada ujaran kebencian di sana dan sudah masuk seharam jelasnya untuk itu lanjut Brahmada pihaknya membuat laporan polisi untuk melaporkan panitia penyelenggara dan Syed Abbas karena sudah melanggar kesepakatan bersama yang dibuat Ormas dan Ulama di kantor ke Bangpol Pemkap Gresik suatu oh surat surat itu sudah ditanda tangani dengan materai oleh panitia dan disaksikan oleh polisi TNI Pemda Gresik Ormas Ulama dan MUI Gresik di Kes Bangpol Pemkap Gresik padahal dalam surat itu sudah jelas tidak ada ceramah yang mengandung sarap atau ujaran kebencian terpisah kasat reskiring Polres Gresik AKP Aldino Brimawir dan mengatakan pihaknya sudah menerima laporan polisi tersebut saat ini ia akan melakukan penyelidikan dan pemeriksaan terlebih dahulu benar kita sudah terima laporan polisi tentang kegiatan di menganti pengajian kita dari kepolisian akan menerima setiap laporan dari masyarakat kata Aldino di Polres Gresik Aldino menambahkan laporan tersebut berisi tentang ujaran kebencian dalam ceramah pada saat pengajian yang berada di alun-alun Pondok Wang Budu Sidawumu menganti Gresik pihaknya masih perlu mendalami terkait laporan tersebut dengan tahapan-tahapan yang sudah ditentukan untuk pidana dan pasal-pasal yang dipersangkakan akan kami teliti kembali sesuai dengan tahapan-tahapan yang tahapan-tahapan undang-undang yang berlaku kita juga akan berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait seperti saksi ahli yang bisa menjelaskan perkataan tersebut bagaimana pendapat Anda? silahkan tulis di kolom komentar tetap jaga bersaudara kita Indonesia kita bersaudara walafu wallahul muwafiq ila akwami tarik wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salu alat Muhammad Muhammad